Oh Freezing Oh Halo teman-teman Good morning Uuh, dingin banget Uuh, freezing Welcome back to my channel With Yuli Jabuk channel Wow Lihat suasananya Pagi hari teman-teman ya Kita mau Jalan-jalan, mau driving Ke Warnary ya Tuh, ini suasana Welcome back to my channel Kita mau driving Kita ke Warnary Ya Dingin, hari ini dingin Ikuti Perjalanan saya Dingin banget hari ini teman-teman ya Kita mau ke Warnary Kebun anggur Tempat pembuatan Wine ya Tapi kita mau Sarapan dulu Nah teman-teman Saya sudah sarapan di sini ya Ini, ini bakery Paling enak banget Kita nggak bisa makan di dalam ya Karena masih ada peraturan yang harus kita Tepati Yang kita patuhi maksud saya Saya minum kopi Seger ya Seger ya Kita sudah ada kelonggaran lockdown Tapi tetap Tapi tetap ada peraturan yang Masih harus kita Patuhi ya teman-teman ya Nah ini Kita lanjut perjalanan ya teman-teman ya Saya nggak bawa lipstick Bibir saya kering teman-teman Kalau musim dingin ya Tapi saya bawa Paselin kok Nah setelah sarapan Kita lanjut jalan Teman-teman Ya Saya tidak lupa bawa ini ya Hand body Ini Ukuran botol kecil ya Teman-teman ya Ini handy banget Kalau buat Kalau buat ini apa Bawa di tas Atau di mobil ya Saya suka wanginya Ini udah nggak tahu Berapa tahun Ini teman-teman Saya taruhin di mobil saya Saya bawa satu ini Dari Indonesia ya Cuma satu ini aja Saya awet-awet Nanti kalau saya pulang Indonesia Saya mau beli lagi Saya suka wanginya ya Cuma buat persediaan di mobil Kalau musim dingin kayak gini Kan tangannya selalu kering ya Rumputnya hijau-hijau Oh What is that You run away Are you Ah suami saya saja lah Teman-teman ya Oh Oh I don't believe Selina Jagat-teman di sini jalannya lebar-lebar teman-teman ya udah gitu halus-halus nggak ada jalan yang berlobang di sini nggak ada ini pohon olivia tuh teman-teman oke itu pembangkit kayak pembangkit apa dari dari sinar matahari ya teman-teman ya ini ini kebun anggur semua teman-teman ya kebun anggur yang buat bikin wine sekarang udah musim dingin ya teman-teman ya jadinya nggak ada itu nggak ada wine nggak ada anggurnya maaf aduh ngomong belepotan tuh itu kalengnya buat Nampung wine ya wow nah teman-teman ya ini area pergubunan anggur buat bikin wine ya teman-teman ya ini timnya ya kalengnya oh freezing oh dingin banget teman-teman buset gila panas tapi dingin ya tuh kita mau masuk kita mau nyobain wine ya teman-teman ya seger di sini kalau cuma nyobain wine kayak gini nggak bayar ya teman-teman ya tapi ya setidaknya nanti kita mau beli satu botol ya karena ini asli dari dari pabriknya buat bikin wine ini saya nyobain yang white wine dan ini red wine ya teman-teman ya enak rasanya rasanya itu enteng nggak terlalu rasanya itu nggak ada sepet-sepetnya kayak gitu nggak ada teman-teman ya beda pokoknya kalau kita ngerasain wine dari pabriknya sendiri seperti ini rasanya beda ini kebun anggurnya ya teman-teman ya itu 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 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 6 wow 1892 teman-teman buset ya di Australia terkenal dengan kebun anggur kebun anggur buat bikin wine kita beli 2 botol winenya kita beli winenya disini karena disini udah musim dingin jadinya daunnya pada rontok teman-teman ya oh gila teman-teman dinginnya oh my god freezing dingin ya ampun dingin banget anginnya ya maybe you get a bottle of me here honey yes yes yeah we happy enough yeah oke oke kita pulang ya teman-teman ya kita drive lagi dia nanti dia nanti kalau musim semi daunnya itu kembali lagi ya teman-teman ya balik lagi dan dia akan buah lagi ya untuk saat ini mereka pada habis ya daunnya pada rontok itu semuanya kebun anggur teman-teman pabrik wine ya pabrik wine teman-teman sampai disini saja video saya ya untuk kali ini bendigo winery kita jalan-jalan ke pabrik wine disini sudah apa banyak banget ya pabrik wine itu disini ya karena udah kebiasaannya orang bule ya minum atau itu sudah bukan sesuatu hal yang aneh pabrik wine itu dimana-mana dan sampai disini saja video saya thank you for watching julijapung channel untuk travel kali ini travel to the bendigo winery bye teman-teman see you on my next video bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati